Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat makar syarifan Di video ini saya akan sharing Dua cara propagasi atau memperbanyak Tanaman sirih marble queen Nah ini dia sirih marble queen ya Nah kita lihat Di setiap ruas batang sirih marble queen ini Sudah tumbuh akar Jadi insya Allah lebih gampang untuk diperbanyaknya Kita lihat Setiap ruas batangnya sudah tumbuh akar Nah yang pertama Kita langsung potong saja batangnya Oke selanjutnya kita potong-potong lagi Menjadi beberapa bagian Nah ini dia Kita sudah dapat Empat potong sirih marble queen Oke Oke langsung saja Cara yang pertama kita propagasi Dengan menggunakan media air Nah disini sudah saya sediakan Dengan air Dengan wadahnya yaitu Tekas air mineral Oke langsung saja Kita taruh seperti ini Oke cukup ya Nah Nah cara yang kedua adalah Kita propagasi Menggunakan media kompos Dengan wadahnya polybag Caranya sangat mudah Nah batang ini Kita langsung tancapkan saja Kedalam kompos Nah setelah jadi seperti ini Kita siram Komposnya Selesai Baik sahabat-sahabat Kita sudah dapat Empat tanaman sirih gading marble queen Yang kita propagasi Dengan dua cara Yang pertama Menggunakan media air Dan yang kedua Menggunakan media kompos Baik sahabat-sahabat Selanjutnya Kita tempatkan sirih Yang baru saja kita propagasi ini Ketempat yang deduh Karena akarnya Masih belum cukup banyak Jadi kalau langsung Ditempatkan Di tempat yang terkena Sinar matahari langsung Tanaman kemungkinan akan layu Karena tadi Akarnya belum banyak Nah setelah akarnya banyak Baru kita tempatkan Ketempat yang Terkena sinar matahari langsung Nah sahabat-sahabat Makarsarifam Ini dia Sirih gading marble queen Yang saya perbanyak Delapan hari yang lalu Kita lihat Perkembangannya Nah yang ini Sudah tumbuh daun baru Dan sangat Segar Oke berikutnya Nah ini Kalau yang ini Sudah tumbuh Dua tunas baru Tunas batang ya Sahabat-sahabat Bukan tunas daun Ini tunas batang Yang pertama ini Satu Yang kedua Ini Nah lihat Ini sudah Tumbuh tunas batang baru Kemudian yang ketiga Nah yang ketiga ini Masih belum terlihat Ada perubahan yang signifikan Masih sama Seperti awalnya Nah selanjutnya ini Yang dipropagasi Menggunakan media air Ini kita lihat Sudah tumbuh akar Nah Disini bisa kita lihat Ya kalau menggunakan media air Di akar ini Ada Bulu-bulu halus Nah sebenarnya Bulu-bulu halus inilah Yang menyerap Nutrisi dalam air Jadi bukan Batang akarnya Yang menyerap Nutrisi Atau unsur hara Dalam air Nah disini juga Akarnya sudah Menjulur keluar Nah ini sudah Tumbuh tunas batang baru Baru satu Dan Alhamdulillah Daun-daunnya Masih segar semua Belum ada yang layu Atau mati Oke selanjutnya Kita lihat Indukannya Oke ini bagian batang Yang Saya potong Minggu lalu ya Kita lihat Kita lihat Disini sudah Menumbuhkan Tunas Batang baru Ini juga Tunas batang baru Disini juga ada Jadi Banyak Tunas batang baru Yang tumbuh Nah Cara ini juga Bisa digunakan Untuk Memperimbun Tanaman Siri gading kita Kalau Siri gading kita Mau rimbun Salah satu caranya Yaitu dengan Memotong Batang yang lama Maka Tunas-tunas baru Akan tumbuh Dengan sendirinya Oke itu saja Sharing dari saya Terkait Cara Memperbanyak Atau propagasi Siri gading Marble Queen Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh